Ya, tradisi menyalahkan petasan sebenarnya sudah ada sejak abad ke-12 di negara Cina. Kebiasaan ini kemudian menyebar kebelahan dunia lain. Padahal, sejatinya petasan adalah bentuk lain dari bom yang sangat berpotensi membakar bangunan, bahkan merenggut korban jiwa. Berikut laporan khas redaksi. Bocah 11 tahun ini hanya bisa terbaring tak berdaya di ruang perawatan instalasi Gawadalurat Rumah Sakit Dr. Stomo, Surabaya, Jawa Timur. Iskandar mengalami luka terbakar pada bagian dada dan wajahnya akibat ledakan petasan berjenis roket. Saat kejadian, petasan yang disuluh temannya tiba-tiba berbalik arah dan mengenai tubuh Iskandar. Iskandar mengalami luka bakar cukup parah di bagian dada, sehingga harus menjalani okasi cengkok kulit atau skin crack. Mercon seringnya itu melejak ke atas, tetapi dia melejak ke samping, mengenai dada, dan persikannya mengenai bibir. Sekarang harus dirawat di rumah sakit, dan perlu operasi skin crack. Sayangnya, peredaran petasan masih sulit diberatas. Walau kerap melakukan razian, namun para pedagang selalu berkelir, jika yang mereka jual bukan petasan, melainkan kembang api. Untuk membuktikan, polisi terpaksa menyalakan sebagian kembang api yang ternyata menimbulkan daya ledak tinggi. Ternyata para pedagang mengemas petasan dalam kembang api. Tradisi menyalakan petasan sudah ada sejak abad ke-12 di negara Cina. Dalam perkembangannya, budaya ini sampai tanah air dan meramaikan berbagai acara. Mulai pernikahan, ikanan, hingga saat bulan suci Ramadan. Selama ini memang tidak pernah ada sang setegah soal petasan. Padahal petasan bisa dibilang merupakan bentuk lain dari sebuah bom yang berpotensi membuat bangunan terbakar, bahkan merenggut nyawa seseorang. Apalagi di sebuah desa, 5.000 kepala keluarga menggantungkan hidup mereka selama puluhan tahun dari membuat petasan. Terima kasih.